Hai guys, SBS telah membagikan prerilis untuk episode kelima belas dari drama Taksi Drive 2 Semua kru dari Taksi Pelangi berkumpul, kemudian Doki menunjukkan sebuah cincin yang ternyata mempunyai sebuah rahasia Doki mengatakan bahwa ketika dia mengikuti cincin tersebut, dia menemukan Black Sun Semua orang pun kemudian terkejut mendengar hal tersebut Tak hanya itu, Doki kembali mengatakan dia juga melihat cincin tersebut saat di kota ya Vietnam Seperti yang dipakai polisi King Hyung Sub dan juga orang yang berada di bandara, mereka menggunakan cincin yang sama Nah kemudian Go Un juga mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu Dia menunjukkan sebuah amplop yang disegel yang mempunyai stiker dengan pola yang sama Pemilik Real Estate Kang Pil Sung juga terlihat menggunakan cincin yang sama Setelah cincin tersebut dan juga logo segel dalam stiker tersebut didekatkan, ternyata mempunyai pola yang sama Choi Kyung kemudian mengatakan bahwa mereka semua adalah satu tim Park Jin kemudian bertanya mengapa orang-orang ini menulis kalimat seperti itu Kim Do Gi kemudian mengartikannya bahwa untuk mengidentifikasi kelompok mereka Dan itu adalah efektif bahkan ketika mengikat orang yang tidak saling mengenal menjadi satu Nah Go Un mengungkapkan keprihatinannya dan kemudian mengatakan Kalau begitu ada lebih banyak orang jahat daripada yang kita ketahui Sampai-sampai kita bahkan tidak mengenal wajahnya satu sama lain Park Jin kemudian mengatakan orang yang membuat pola ini pasti perancang dari semua ini Mereka semua sepertinya harus mencari tahu siapakah orang dibalik pembuat pola dari cincin tersebut Stilka juga dibagikan mereka sepertinya sengaja masuk ke dalam pencara untuk mencari orang tersebut Terlihat Kim Do Gi, Choi Kyung dan juga Park Jin menggunakan seragam tahanan Oke deh kita tunggu bagaimana keaksi dari Kim Do Gi dan juga kru taksi pelangi Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya